Inilah sajian 5 info mengenai Bible, ministry, learning, partners, dan teknologi yang dapat menolong gereja dan Anda dalam pelayanan. Bible Info, Alkitab Diglot Apakah Alkitab Diglot? Alkitab Diglot adalah teks Alkitab dari dua versi bahasa yang disandingkan secara paralel. Tujuannya supaya kita bisa membandingkan ayat per ayat dan melihat perbedaannya dengan teliti. Alkitab Diglot bisa dalam format cetak maupun digital. Sejak 2011, Sabda menyediakan fitur teks Alkitab Diglot untuk semua bahasa Indonesia asing dan suku di situs Alkitab.mobi. Sedangkan situs Alkitab Sabda baru menyediakan Alkitab Diglot bahasa suku. Fitur ini sangat bermanfaat untuk melihat dua versi bahasa Alkitab dalam dua kolom yang berdampingan. Contoh Alkitab Diglot dua versi bahasa Indonesia, misal Alkitab versi TB dan PMIK, kita bisa pakai Alkitab.mobi.2. Untuk Alkitab Diglot dua bahasa suku, kita juga bisa memakai situs Alkitab Sabda, alkitab.sabda.org.suku.php. Kunjungi link-link di atas dan pelajari bagaimana fitur ini efektif untuk belajar Alkitab. Beri tanggapan dalam kolom komentar ya! Ministry Info, Christian Digital Quotient. Pernahkah Anda mendengar kata Digital Quotient di Q atau Kecerdasan Digital? Kecerdasan Digital adalah himpunan kemampuan sosial, emosional, dan kognitif yang memungkinkan individu menghadapi tantangan dan tuntutan kehidupan digital dengan baik. Secara umum, di Q memiliki delapan keterampilan, yaitu identitas online, penggunaan waktu, perundungan cyber, keamanan, empati digital, jejak digital, berpikir kritis, dan privasi. Mengapa orang Christian perlu memikirkan kecerdasan digital? Sebagai warga negara digital, orang Christian juga harus menjaga kehidupan digitalnya, sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Karena itu, sesuai dengan visinya, IT4GAD, Sabda mengedukasi masyarakat Kristen dan gereja bagaimana menggunakan teknologi dengan benar untuk memuliakan Tuhan. Ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana memiliki kecerdasan digital Kristen? Yuk simak tayangan seminar di Q di live.sabda.org. Learning Info, mengingat buku yang Anda baca. Klub Baca Buku Sabda Toka BBS telah mengadakan seminar bertajuk Mengingat Buku Yang Anda Baca. Pada seminar ini dibahas lima langkah penting untuk tetap mengingat apa yang kita baca. Apa saja lima langkah tersebut? Pertama, prabaca yaitu sebelum membaca amati dahulu cover, daftar isi, deskripsi buku supaya Anda mendapatkan konteks buku yang dibaca. Kedua, menandai secara bijak kalimat-kalimat penting agar isi buku terekam dengan mendalam. Ketiga, buat ringkasan buku supaya mendapatkan gambar besar seluruh isi buku. Keempat, baca bahan referensi lain terkait untuk memperkaya buku yang dibaca. Terakhir, bagikan isi buku untuk menjadi berkat bagi orang lain. Cukup mudah kan? Terapkan lima langkah ini agar buku yang dibaca terus terekam dalam long term memori Anda. Kunjungi juga situs live.sabda.org untuk seminar selengkapnya. Selamat membaca dan berbagi berkat. Partners Info, Institut Lehmena Institut Lehmena adalah lembaga kajian independen yang mencerminkan perkembangan keberagaman gereja dewasa ini. Lembaga ini berdiri pada tahun 2005 atas inisiatif lembaga-lembaga gereja aras nasional. Nama Lehmena dipilih untuk mengenang Dr. Johannes Lehmena dan untuk meneladani kepemimpinannya yang mengedapankan kasih dalam melayani semua kalangan. Ada pun misi lembaga ini adalah untuk mengembangkan peradaban Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan peradaban dunia yang menjujung tinggi harkat manusia melalui kerjasama dalam masyarakat yang majemuk. Demi mewujudkan panggilan gereja untuk berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka saat ini Institut Lehmena banyak melakukan kegiatan bersifat informal seperti seminar lintas agama, kuliah umum, literasi, keagamaan, lintas budaya, dan lain-lain. Untuk mengenal Institut Lehmena lebih dekat, silakan berkunjung ke situs leimena.org. Teknologi info, musik dalam unggahan foto di Instagram. Pengguna Instagram kini bisa menambahkan musik pada unggahan foto biasa untuk ditampilkan di branda seperti hanya untuk Reels atau Stories. Jadi format foto apapun yang ditampilkan untuk cerita kita, kita bisa menambahkan suara latar pada momen foto itu, sehingga menjadikannya hidup. Cara kerjanya pasti tidak asing lagi bagi para pengguna Instagram. Kita bisa menjelajah berbagai klip musik di bagian trending atau for you untuk mencari lagu yang spesifik. Kita bisa memilih durasi antara 5 sampai 90 detik dari lagu yang dipilih dan judulnya akan tertampil pada unggahan yang bersangkutan. Tidak diragukan lagi, fitur ini memberi pengguna lebih banyak opsi untuk berekspresi dan memperkaya konten mereka. Dalam konteks gereja atau pelayanan, fitur ini sangat berguna untuk membuat unggahan kita lebih menarik untuk dilirik lebih banyak orang. Nah, selamat mencoba! Ini adalah Sabda 5, 5 dalam 5, 5 info dalam 5 menit untuk keanda, gereja, dan pelayanan.